Pemirsa kita akan memasuki Habernang Panambayan, salah satu bangunan di gedung Polda, Kalimantan Selatan yang berada di Jalan Esparman Banjarmasin Tengah di Amuksi, Jagomera, sekitar pukul 21.30 Wita, malam Kamis 25 Januari 2023. Sedangkan ruangan yang terbakar adalah bangunan ROSDM. Sementara itu langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar bisa mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut. Salah satu bangunan di gedung Polda, Kalimantan Selatan yang berada di Jalan Esparman Banjarmasin Tengah di Amuksi, Jagomera, sekitar pukul 21.30 Wita, malam Kamis 25 Januari 2023. Sedangkan ruangan yang terbakar adalah bangunan ROSDM. Seseorang relawan pemadam kebakaran Hanapi, Wita Kuni Prima TV mengaku kesulitan untuk memadamkan kebaran api lantaran asap di dalam ruangan cukup tebal. Sehingga membuat relawan harus memakai masker oksigen. Namun untuk titik banyu, menurut Hanapi, kadada kendala. Mas, kondisi ini untuk kesituasi apa? Oh, soalnya itu kan ada mas-mas. Kesimpasannya apa, Mas? Marakawa harus memakai masing-masing. Sudah tutup tuh. Berapa lama? Berapa jam tuh kurang mengetahui. Ya, kalau soalnya rakan-rakanan, soalnya asapnya di jambung hapas. Setau lulun tadi yang sesuai dua, yang dibawa ke pahlawan yang dua masuk, ditolong ke bawah. Sudah benar itu ya, Mas? Enggih. Kalau itu air nyaman, dikendala. Kamas siapa? Tapi sempat. Eh, kalau di bawah sudah sampai sempat menembak. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Andirian R. Jayadi menyatakan meminta Pusat Laboratorium Porensik Mabespori Cabang Surabaya di Poldai, Jawa Timur melakukan pemeriksaan terhadap gedung Biro SDM Polda Kalimantan Selatan yang terbakar ini agar bisa mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut. Menurut Andirian R. Jayadi, lokasi kebakaran pun sudah dipasangi garis polisi supaya kerada orang dan sembarangan bisa masuk ke area gedung bekas terbakar tersebut untuk menghindari reruntuhan bangunan yang lapuk. terbakaran hari ini, saya saksikan yang terbeda padam di gedung Biro SDM untuk aset itu belum selesai. kita berkata dengan Laboratorium Mur, Insya Allah besok mereka melaksanakan olap PKP. Penyebab untuk pelikian juga kita hitung adalah saya sudah perintahkan olap PKP untuk selaku terhadap lokasi supaya juga tidak kita takut kalau ada yang masuk bisa runtuh sementara yang bisa saya sampai. Pisis berapa jendera? peran pertama kita terima itu sebut antar lima terlihat nyala dong SDM teman-teman dari lantai 2 itu yang saya bilang tadi, kita belum bisa dokter bisa hitung dokumen maserbatan untuk lapangan yang terang yang jelas itu adalah gedung dari di Roste, apakah di 3 atau tentu sampai ke lantai bawah saya melarang, saya perintahkan takut kalau nanti masuk itu bangunan saya di area ini untuk gedung Roste itu isinya? isinya ya barang-barang komputer ada Andirian R. Jayadi menambahkan gedung biru SDM berlantai 2 yang terbakar ini merupakan bangunan tertua di Polda Kalimantan Selatan yang digunakan untuk menyimpan berbagai dokumen, wan barang-barang inventaris serta unit komputer